selamat menikmati kelas pemula dari Hangel, kemudian ada kelas selanjutan buku 2 dari Peptika 1 sampai 60 ada kelas pemantapan, bagi teman-teman yang mengikuti ujian di tahun ini ada kelas Topik 1 dan Topik 2 kelas Topik ya, bukan IPS Topik, yang kelas PS Topik yang nomor 1, 2, dan 3 berikut fasilitas kelas online, kami punya BDF soal, MP3 soal, kemudian kami juga punya aplikasi untuk mengejarkan soal UBT atau CPT terbaru seperti apa kami punya aplikasinya, jadi teman-teman bisa mengejarkan secara real time, kayak gitu kemudian disini juga ada pembahasan menggunakan via Zoom, kita bertemu di kelas Zoom oke, bagi yang teman-teman tidak menginginkan kelas Zoom, boleh nanti tinggal Anda menyimak pembahasan Zoom-nya di web kami jadi kalau mengikuti kelas Matapan, otomatis teman-teman menjadi member web kami web kami bisa diakses selama 1 tahun kemudian kami juga menerima konsultasi melalui WA, yarapun di nomor ini silakan hubungi ke 0856-0072-0967 untuk pertanyaan lebih lanjut oke, berikut soal pertama pertanyaannya adalah daemkere ilko neongkwa katankosil kuresipsiu bacalah tulisan berikut, kemudian silakan pilih katankot hal yang sama neongkwa dengan isinya jadi kita mencari katankot hal yang sama kita bahas dari opsi pertama hanbok adalah baju modern Korea oke, disini ada kosa kata baru yaitu hyundai hyundai artinya modern teman-teman sebenarnya sudah tahu tanpa cross-check kalau jawaban nomor 1 teliosoyo setelahnya di bagian hyundai, modern hanbok adalah baju tradisional Korea ya teman-teman sudah tahu semua oke, kalau di cross-check pastinya ada ada di kalimat pertama hanbok adalah pakaian tradisional Korea jadi yang membuat salah di opsi pertama tadi adalah di bagian hyundai, modern harusnya tradisional opsi dua misalnya teman-teman tidak familiar dengan kata jokuri jokuri, sekali lagi jangan gampang kalut atau jangan gampang duyar ketika ketemu kosa kata baru ini cukup bisa dihatikan jokuri are inen osinita adalah pakaian yang ada are di bawah ya kita cross-check kata jokuri di mana oh, jokuri yokiso jokuri nen wie imnen oshi go jadi jokuri adalah pakaian yang dipakai wie di atas harusnya di atas bukan are di bawah walaupun Anda tidak tahu kata jokuri dalam kontek ini misalnya jadi cukup jokuri nen are inen osinita jokuri adalah pakaian yang ada di are di bawah sedangkan di tag jokuri nen wie imnen oshi go ini adalah pakaian yang ada di atas maka berbeda ya jokuri atasan hanbok ok soyo ok atasan hanbok opsi tiga baji nen wie imnen osinita baji adalah pakaian yang ada wie di atas ya kita cari topik baji di mana yogi so jima wa baji nen jima dan baji are imnen osinita pakaian yang dipakai are di bawah harusnya di bawah sedangkan di opsi wie di atas maka salah gerom contaban sabon imnita yo jai hanbok wa nam jai hanbok iremen nama hanbok laki-laki dan hanbok perempuan darimnita berbeda ya kita cari yo jai hanbok nam jai hanbok gimana contohnya seperti itu yogi so yo jai hanbok hanboknya perempuan jima jokuri iku namanya jima jokuri jima jokuri itu ya rok dan atasannya tadi jokuri atasan iku dan nam jai hanbok hanbok lagi-laki baji jokuri imnita baji jokuri jadi celana panjang dan atasan intinya kayak gitu berarti kan namanya berbeda ya kalau nama hanbok perempuan jima jokuri nama hanbok laki-laki baji jokuri berarti berbeda majayu nah cerahnya seperti itu jadi intinya nanti teman-teman ketika ketemu bacaan baru jangan undah bulana ya kita kerjakan sebaik-baiknya lagi senikah ya rok tenang nomor satu tenang ketika mengejakan soal seperti ini untuk baji jokuri atasan dan celana panjang cima jokuri atasan dan rok oke selesai untuk soal nomor dua ini bacaannya sama hanya lebih panjang dan ini dari bang soal ya rok pertanyaannya adalah muwose tihan iya ki imnika cerita tentang apa nih cerahnya langsung ke opsi han guge myongjul tau ya myongjul hari raya jadi hari raya di korea opsi dua han guge gyoronsik gyoronsik artinya upacara pernikahan jadi artinya adalah upacara pernikahan di korea opsi tiga han guge jontong ut jontong ut artinya baju atau pakaian jontong tradisional opsi empat han guge johanen sekal sekal artinya warna johanen yang disukai han guge han guge orang korea oke saya ini jadi cekal warna nah disini kita sudah tahu yang dibahas adalah han doken oh saya tahu han doken itu adalah pakaian tradisional korea kerom kalau begitu jong da ben sambon ini han guge jontong ut pakaian tradisional korea oke saya next soal nomor tiga dengan bacaan yang sama han buke dehan selmyongero manen kosil kursi psiu silahkan anda pilih hal yang benar selmyongero dengan penjelasan e dehan tentang han buk caranya adalah langsung ke opsi opsi pertama yo jaman joko diril ipsemita nah disini jangan dihapekan man man tuh hanya hanya perempuan yang memakai jokuri kita lihat jokuri dimana oh disini ya ada kata jokuri nah disini ada kata jokuri ya disini penjelasannya topiknya yo jai han buken han buknya perempuan cima jokuri jadi rok dan atasannya iku dan nam jai han buken han buknya cowok atau laki-laki baji jokuri imnita serana panjang dan jokuri atasan ya berarti bukan hanya perempuan dong perempuan dan laki-laki semuanya ada jokurinya ya disini jokuri jokuri maka telio soyo jika mengatakan yo jaman hanya perempuan yang jokuri ipsemita yang memakai jokuri walaupun sekali lagi pas mengejakan tidak mengerti kata jokuri yang penting kita bisa membacakan oh yo jah han buk ada jokurinya nam jah han buk juga ada jokuri maka kalau yo jaman jokuri ril ipsemita hanya perempuan yang memakai jokuri telio soyo opsi dua han buke sekaren sekal artinya warna warnanya han buk modu semuanya kasemita sama modu kasemita semua sama kita cari kata sekal oh sekal disini ditarik lagi ke depannya ada hinsek warna putih berarti kalimat inilah yang saya artikan caranya begitu yoropun oke saya neng yenare saramderen yenal itu yaman dulu yaman dulu saramderen orang-orang botong biasanya hinsek han bukel ipo jiman memakai han buk hinsek warna putih jiman akan tetapi yujemen akhir-akhir ini ingat ya ada kata akan tetapi akan tetapi itu mesti menggabungkan dua hal yang berbeda akan tetapi akhir-akhir ini wario ha gu yepen sekare han bukel ipsemita akan tetapi akhir-akhir ini memakai han buk sekare dengan warna yepen yang cantik dan wariohada wariohada mencolok atau mewah walaupun disini anda tidak tahu kata wariohada juga tidak masalah oke saya mencolok atau mewah oke karena teman-teman tahu ada jiman tetapi tetapi itu berbeda ya seperti itu tetapi akhir-akhir ini memakai han buk yang warnanya cantik dan wariohada mencolok mewah maka kalau motukasemita teliosoy opsi tiga kecoretara otkami taramnita otkam itu bahan kain bahan pakaian kainnya taramnita berbeda etara sesuai dengan kecol mus nah kita caranya bagaimana kita cari bagian otkam bahan pakaian karena yang dibahas yang berbeda otkamnya oke disini ada kata otkam oh berarti saya harus mengatikan kalimat ini caranya seperti itu ya robot nih otkam disini ya to selain itu kecol etara darun otkam mel sayung ha gitemune nah disini ada gitemune karena sayung hada menggunakan otkam bahan pakaian darun yang berbeda etara sesuai dengan kecol musimnya nah berbeda ya disini mengatakan darun otkam bahan pakaian yang berbeda etara sesuai dengan kecol musimnya ya poinnya dimana ini menggunakan kain yang berbeda kecol etara berarti opsi 3 masam etara kecol etara otkam etara bahan pakaiannya berbeda sesuai dengan musimnya opsi 4 opsi 4 waldungi pion yujemdu mani ipsam pion itu pion hada nyaman waldung itu beraktifitas jadi maksudnya nyaman untuk beraktifitas maka yujemdu akhir hari ini juga mani ipsam banyak dipakai nah kita cari kata yang seperti itu disebelah mana kata akhir akhir ini nah disini kalimat ini akhir hari ini orang-orang itu potong pada hari-hari biasa atau pada saat-saat biasa nah jal disini kita sering jadi tidak sering memakai handbok berarti oh simpah salah ya kalau akhir hari ini juga banyak memakai diperkuat juga di kalimat terakhir memakainya hanya pada hari spesial gaten seperti janjinal hari pesta geren gaten hari pernikahan ina atau nyongjol hari raya gaten seperti solal dan susok seperti itu ya jadi tinggal kita cocok cocokin aja ya coba ya saya menceritakan cara keseluruhan oke ya saya menceritakan cara keseluruhan handbok handbok handbuke jontong oshimnita adalah pakaian tradisionalnya korea yo jai handbok handboknya perempuan cima jokuri atasan dan rok iko dan nam jai handbok handboknya laki-laki baci jokuri adalah atasan dan celana panjang atasan dan celana panjang atasan dan rok jokuri baci jokuri cima jokurinen jokuri wie imnen oshiko adalah pakaian yang dipakai di atas iko dan cimawa bacinen rok dan celana panjang are imnen oshimita adalah pakaian yang dipakai di bawah handbok hanbok mome mome cian ko nok nok heso karena nok nok hata tinya ringan ko dan cian tidak menempel mome pada tubuh alias tidak lengket di badan dan karena ringan nok nok hata selain itu selain itu karena menggunakan bahan kain yang berbeda sesuai dengan musimnya maka yorem hanbok di musim panas siwan hako sejuk dan gyal hanbok di musim dingin patet hamnita hangat yenar saram orang-orang pada yaman dulu potong biasanya hinsek hanbok memakai hanbok yang berwarna putih tetapi akhir-akhir ini memakai hanbok yang berwarna cantik dan warna hata dari mewah atau mencolok karena akan tetapi akhir-akhir ini karena akan tetapi akhir-akhir ini saram orang-orang potong pada hari-hari biasa tidak sering memakai hanbok jadi maksudnya orang-orang korea tidak begitu memakai hanbok kalau hari biasa itu jarang yang memakai hanbok memakainya hanya pada hari spesial seperti hari pesta hari ubacara pernikahan ataupun hari raya seperti susok dan solal jadi opsi 4 tadi juga salah kalau akhir-akhir ini banyak memakai akhir-akhir ini orang-orang pada hari-hari biasa itu jarang yang pakai hanbok tetapi caranya seperti yang sembedah pertama tadi tinggal dicocok-cocokin saja berikutnya ini masih mengenai hanbok tetapi menggunakan bacaan yang berbeda dan pilihan yang berbeda sabon sabon daem beril ilko bacalah tulisan berikut kemudian neongkua katankosil kursipsio silahkan anda pilih hal yang sama dengan izinnya kita mencari yang sama ya ropun katankot opsi satu akhir-akhir ini dalam upacara pernikahan tidak memakai hanbok caranya bagaimana kita cari kata upacara pernikahan kalimat pertama kita lihatkan kalimat pertama akhir-akhir ini sebagian besar atau pada umumnya jadi akhir-akhir ini teke sebagian besar memakai hanbok oya ini bisa dikatakan jika jika ada hari spesial carom seperti nal hari upacara pernikahan ina atau hari raya maka opsi satu mengatakan tidak memakai hanbok saat kyoron sik ini terlios opsi dua sengwal hanbok sengwal hanbok maksudnya hanbok yang sehari-hari hanbok yang keseharian contoh hanbok buddha dibanding hanbok yang tradisional kyonham nita lebih nyaman ingat yang lebih nyaman yang mana yoropun topiknya inilah yang dibandingkannya saja jadi hanbok yang sengwal hanbok yang sehari-hari lebih nyaman dibanding hanbok yang tradisional nah kita cari kata nyaman tidak nyaman oh disini ada kata tidak nyaman ya coba ya kita atikan dulu berarti disini yongso itu hari-hari biasa yang di hari-hari biasa ini alasan di kalimat pertama tadi kenapa hanbok kok dipakai hanya saat upacara pernikahan atau hari raya itu alasannya dikarenakan tidak nyaman untuk beraktifitas dengan cara memakai hanbok oke saya oke hajiman akan tetapi jontong hanbok dan jomel buwan han sengwal hanbuken akan tetapi ini kan mesti menggabung dua hal yang berbeda berbedaannya disini tadi tidak nyaman akan tetapi gitu ya topiknya disini hanbok yang sengwal hanbok yang sehari-hari atau hanbok yang untuk keseharian itu buwan ht itu melengkapi telah melengkapi dan jom kekurangannya hanbok yang jontong tradisional maka ingiga mansemida populer nah berarti yang nyaman yang mana yang nyaman yang jontong atau yang sengwal otomatis yang sengwal berarti opsi dua benar kalau sengwal hanbok itu lebih nyaman dibanding yang jontong hanbok sudah bisa kita baca disini sengwal hanbok in giga massemida sangat populer karena telah ini buwan ht itu melengkapi dan jom kekurangannya si jontong hanbok opsi dua ini juga diperkuat di kalimat terakhir hanbok jokoriril gilkihaku cimarel calki mandiroso waldungi pion haki temun imnida dikarenakan nyaman untuk beraktivitas karena dibuat pendek bagian roknya dan dibuat panjang di bagian jokori atasannya itu jadinya yang sengwal hanbok itu kian nyaman dibanding yang jontong hanbok oke ada kosa kata baru tadi buwan ht melengkapi tanjum kekurangan jadi tetapi hanbok yang sehari-hari itu telah melengkapi kekurangannya hanbok tradisional maka populer karena kan nyaman untuk beraktivitas karena membuat pendek di bagian roknya dan membuat panjang di bagian atasannya opsi tiga kenapa salah jontong hanbok ingiga nopajigo isenita sedang nopajida meningkat ingi popularitas jontong hanbok hanbok yang tradisional enggak ya tadi yang ingiga masenita yang sangat populer yang sengwal hanbok maka opsi tiga beliosoyo yang populer bukan jontong hanbok tapi sengwal hanbok opsi empat kenapa salah sengwal hanbok ipko sengwal hagi bulbyan hamnita jadi tidak nyaman beraktivitas dengan memakai hanbok yang keseharian nyaman ya tadi sudah kita bahas bahwa yang hanbok sehari-hari itu nyaman ada di kalimat terakhir ini nyaman untuk beraktivitas maka ini salahnya di tidak nyaman beraktivitas dengan memakai hanbok yang keseharian oke saya jadi jangan takut dengan bacaan tinggal di cross-check cross-check karimat ini di sebelah mana dapetnya di sebelah mana dapetnya tidak usah galau yang penting kita jernih kalau pasusian pikiran dibuat jernih kita bahas hanbok secara lebih dalam ya rupun hanbok hanbok uri mincoge goyuhan eibuk imita adalah pakaian goyuhada asli turun temurun atau asli leluhur mincoge dari bangsa uri kami teki khususnya joseon side iptun yongsik osimnita khususnya adalah jenis pakaian yang telah dipakai side pada yaman joseon yongsik itu jenis yongsik saat ini piong sang bukero imnen kiongunen demulku demul tadinya jarang saat ini jarang dan kiongunen yang ipta memakai ero sebagai yongsangbuk pakaian sehari-hari juru biasanya myongjol inya kiongsa jangne sangne jere denge kiongwe imnen pion imnita biasanya nenpion cenderung imnen memakainya e kiongwe jika myongjol hari raya inna atau kiongsa acara acara baik ksangne pemakaman jere pacara leluhur acara baik itu seperti pernikahan ulang tahun dan lain-lain namjai osen pakaiannya laki-laki itu ada atau terdiri dari baji jokori joki magoja duru magi dan lain-lain yojai osen pakaiannya perempuan ada jokori cima heca magoja duru magi dan saya akan terangkan bagian-bagiannya di slide ini ini namanya jokori atasan atasan cewek atasan cowok ini namanya cima namanya baji berikutnya ini sudah satu pasang di sini jokori atasan kemudian cima sama baji jelana panjang ini jenis handbook yang namanya duru magi handbook duru magi adalah bentuknya seperti ini panjang ke bawah ini kita ragi panjang nere oda ke bawah jadi handbook yang panjang ke bawah dan ini merupakan ocarak itu semacam jubah ini imnen yang dipakai rilte ketika wejul hadha keluar rumah biasanya seperti itu handbook yang seperti ini juru wejul halte imnen ocarak ocarak itu baju menjuntai baju panjang yang dipakai ketika keluar rumah handbook ini ki daraki nere oda oke panjang ke bawah ini jenis handbook yang namanya duru magi berikutnya nah disini ada magoja magoja seperti ini dan juga dalio inen handbook jokori wie imnen usut imnita usut artinya pakaian luar pakaian luar yang dipakai di atas jokori jadi jokorinya kan yang merah ini ya nanti dipakainya itu di luarnya maksudnya gitu di atasnya baju atasan alias di luarnya atasan yang dalioita terpasang danju kancing ini jenis magoja seperti ini nanti dipakainya di luar atasan di luar jokori kemudian ada beja beja itu rompi yang seperti ini namanya beja ini dipakainya seperti ini beja kemudian ada bosan bosan adalah sesuatu yang dipakai pada telapak kaki atau kaki bawah seperti yang mal kawas kaki ketika memakai handbook biasanya dipakainya mandero membuatnya itu bisa takai mirip dengan bentuk kaki dan bahannya adalah kain ini yang namanya bosan membuatnya mirip dengan bal yang kaki bawah ini berbentuknya mirip dengan bal dan dari bahan kain biasanya ini dipakainya seperti kaos kaki dan dipakainya ketika orang korea memakai handbook yang namanya bosan inilah penjelasan mengenai handbook semoga bisa membantu teman-teman kamsamnida jangan lupa like subscribe komen share ke teman-teman supaya manfaatnya lebih banyak lagi kamsamnida Assalamualaikum Ya Rabun